Panglima Gunung Jilid 4 Sudah terbayang Keping-keping uang emas yang bakal diterimanya dari si pengemis yang sebelah kakinya bersepatu dan sebelah lagi bersandal Merasa pengamatannya sudah cukup bernilai, di samping kantuknya yang hebat, Eng Leong diam-diam merosot turun dari pohon itu dan pulang ke rumahnya Eng Leong tidur, dan rasanya iya baru tidur amat sebentar ketika istrinya membangunkannya dengan mengguncang-goncang pundaknya keras-keras, memberitahukan hari sudah siang dan harus ketangsi Dengan kantuk masih terasa, Seng Kapten melangkah sempoyonan ke belakang, sambil berharap bila tubuhnya sudah berendam di tonggair maka kantuknya akan hilang Dilewatinya halaman belakang di mana Gui Gong sedang berlatih sendirian Bangunmu kesiangan, kakak Leong, tegur Gui Gong Ya, tidurku semalam amat pulas, Eng Leong berbohong Sementara angsik SLM sedang menimba sumur Selesai Eng Leong mandi dan siap pergi ke tangsi, rumah itu kedatangan seorang tamu Seorang tamu yang menerobos masuk ke halaman belakang begitu saja, sambil berkali-kali menoleh ke belakangnya seolah-olah ada yang membuntutinya Nyonya Eng yang sedang menjemur cucian di halaman samping pun kaget melihat orang yang menyelonong begitu saja Seorang lelaki berusia empat puluhan tahun bertubuh tegap dan berwajah keras, dan saat itu wajahnya sedang menunjukkan ketegangan hatinya Eng Leong membentak orang itu, hi, siapa kau masih terlalu pagi kalau hendak mencuri di sini? Orang itu memberi hormat dengan gerak sembarangan saja, malah bertanya, apakah ini rumah Kapten Eng Leong? Benar, kau ini siapa? Pertanyaan dibalas pertanyaan, apa? Ang Shok Sim dan Gui Gong tinggal di sini? Saat itu Ang Shok Sim dan Gui Gong yang sudah mandi dan siap berangkat ke rumah makan Cheng San Lo, juga muncul di halaman samping karena mendengar suara ribut-ribut Begitu juga anak-anak Eng Leong Melihat orang yang menyelonong datang itu, Ang Shok Sim serasa pernah melihat orang itu Sobat, kau ini Tanda petik Orang itu menyaut Tergesa-gesa, aku orang yang Hampir menjelakaimu Tetapi kau malah memintakan ampun untukku ketika aku hampir dibunuh oleh orang berkedok Itu ingat? Ang Shok Sim dan Gui Gong pun teringat peristiwa ketika mereka diculik, disekap, dimintai keterangan, kemudian hendak dibunuh Tapi muncul orang berkedok yang menyelamatkan mereka Mereka sekarang ingat, orang inilah yang dulu hampir membunuh mereka Ya, aku ingat ke kau Kenapa kau datang? Aku hendak membalas kebaikanmu dulu, karena kau Mintakan ampun untukku dan aku masih hidup sampai sekarang Ku beritahu, kau dan seluruh orang di sini, menyingkirlah dan bersembunyilah Kenapa? Ku dengar jago-jago bayaran majikanku berbicara, mereka hendak membunuh kalian semua Apa salah kami nyonya yang memucat wajahnya, merangkul anaknya seolah-olah si utusan Maut benar-benar telah berdiri di hadapannya Orang itu menjawab, karena mereka menyangka bahwa ketika saudara Ang dan Gui diculik dulu Kedua saudara ini tahu tempat mereka dibawa, dan jago-jago bayaran di pihak ku takut Kedua saudara itu membicarakan kepada siapa-siapa, maka merencanakan untuk membunuh kedua saudara ini Astaga, hanya urusan sekecil ini membuat mereka hendak Membunuh kami Ang Syok Sim berkata penasaran Tidak adakah hukum yang melindungi orang-orang tak bersalah di ibu kota kerajaan ini? Orang yang datang itu menarik nafas melihat kelubuhan Ang Syok Sim Katanya, hukum yang berkuasa itulah yang pegang hukum Bahkan, kadang-kadang tanpa alasan pun seseorang bisa disingkirkan begitu saja Maaf, hanya sebatas ini aku bisa menolong kalian Sekali lagi, menyingkirlah secepatnya Kalian menghadapi orang-orang yang sangat kejam Habis berkata begitu, ia sekali lagi memberi hormat secara tergesa-gesa dan pergilah ia sebagaimana datangnya tadi Menyelonong begitu saja Bisa dimaklumi, ia takut tindakannya itu diketahui komplotannya sendiri Dan orang-orang yang ditinggalkannya saling berpandangan kebingungan Sampai nyonya yang bersuara dalam kecemasannya Bagaimana ini? Bagaimana kalau sampai anak-anak kita yang belum tahu apa-apa ini dicelakakan orang? Eng Leong sebagai kepala keluarga sebenarnya gentar juga, tapi malu memperlihatkannya Tiba-tiba ia ingat bahwa dirinya pun punya komplotan biarpun masih kabur dan samar-samar Ia lalu tanya Ang Syok Sim, Syok Sim, orang tadi dari pihak mana? Dari pihak yang pernah menculik aku dan Agong karena Mengira kami berdua Teman-teman dari orang-orang berkedok yang menyatroni rumah General Eng Malam-malam Eng Leong berdebar-debar, samar-samar dapat menebak pihak mana itu Tetapi ia masih mencari penegasan dari adik iparnya Ya, pihak mana itu? Ketika diculik, kami mengenali tempat memeriksa kami sebagai kediamannya General Eng Mungkin yang ingin melenyapkan kita sekarang, ya Dari pihaknya General Eng itulah Karena kebusukan mereka sedikit banyak sudah tersingkap oleh kami Misalnya menculik kami, dan mereka tidak ingin ini tersebar luas karena bisa menjatuhkan nama baiknya Eng Leong berkeringat dingin General Eng begitu berpengaruh Maukah komplotan pengemis? Sandal sepatu itu melindunginya dan keluarganya seandainya mau, dapatkah menandingi pengaruh? General Eng, yang akrab dengan bangsawan Dao yang adalah kerabat permaisuri Bagaimana desak Nyonya Eng? Eng Leong akhirnya berkata, kau tahu rumah saudara sepupuku yang jadi juragan tahu di jalan Gio Kai? Nyonya Eng mengangguk-angguk Kata Eng Leong pula, pergilah ke sana Dulu waktu di kampung Dia pernah ku selamatkan ketika hanyut di sungai Mudah-mudahan ia ingat Bu Dibaiku dan mau menampung kalian sekalian di rumahnya Kakak takkan mengantar kami ke sana Aku ini prajurit, harus disiplin Aku tetap harus berdinas hari ini Nanti pulang dari Tang Si, aku langsung ke sana Katakan, sekarang pangkat kucian Bu, bukan lagi Tui Tio Kemudian Eng Leong pergi ke Tang Si Sementara Ang Siok Sim serta Gui Gong harus menunda keberangkatan ke tempat kerja Membantung Nyonya Eng membenahi barang-barang Yang di bawah yang dianggap perlu saja Sambil bebenah, berulang kali Gui Gong memperdengarkan gerutuan sungguh tidak adil Sungguh tidak adil Agong, tidak adakah kata-kata lain selain itu tanya Ang Siok Sim Tegarlah sedikit ini lem ya, bukan desa kita Seandainya aku jadi orang berkuasa di sini Pasti orang takkan berani senaknya kepada aku Kalau begitu, jadilah apa atau gubernur atau apa Tanda petik Jenderal Orang-orang itu kemudian pergi ke rumah Juragantau saudara sepupu Kapten Eng itu Untunglah si Juragantau mau menampung mereka sementara waktu Mengingat Eng Leong Pernah menyelamatkan nyawanya di kampung dulu Si Juragantau menerima dengan ramah Tetapi istrinya agak menunjukkan muka tidak senang Habis mengantarkan kakak perempuannya Ang Siok Sim dan Gui Gong menuju ke rumah makan Cheng San Lo Untung tidak jauh, jadi mereka tidak perlu tersesat di Leng Hia yang luas itu Namun Ang Siok Sim dan Gui Gong terheran-heran melihat rumah makan itu tertutup rapat Ketika mereka gedor-gedor pintunya, tak ada yang membukai Dan ketika mereka masuk dengan memanjat dinding belakang, mereka tak menemui siapapun Aneh, kemana orang-orang ini Gui Gong bertanya Sial, gaji kita belum dibayar bulan ini Tau-tau mereka menghilang begitu saja Agong, siapa tahu mereka Mengalami musibah, jangan kita hanya memikirkan diri sendiri saja Tegur Ang Siok Sim Soal gaji adalah soal kecil Soal keselamatan mereka, bagaimana nasib mereka, itu yang penting Tetapi Gui Gong masih membantah juga Keselamatan diri kita sendiri pun masih Tanda tanya kok memikirkan keselamatan orang lain Huh! Tanda petik Setelah yakin di rumah makan itu benar-benar tak ada orangnya Ang Siok Sim dan Gui Gong pun meninggalkan tempat itu Seperti datangnya, perginya mereka juga memanjat dinding Sambil melangkah pulang ke penampungannya di rumah si juragan tahu Ang Siok Sim diam-diam merenung Alangkah kerasnya hidup di kota ini Di sini orang bisa saja diculik tanpa alasan Handap Dibunuh tanpa alasan Hilang tak tentu rimbanya Dan entah apa lagi yang bakal kami alami Tanda petik Namun di sela-sela gambaran kelam itu Ang Siok Sim melihat Setitik cahaya yang melegakan hati Di antara orang-orang Lem Hia yang konon kejam-kejam dan mementingkan diri sendiri itu Ternyata ada orang semacam yang memberi tahu nyata di pagi Orang yang mempertaruhkan keselamatan untuk membalas kebaikan Rasa puas Ang Siok Sim seperti puasnya seorang petani yang melihat taburannya mulai bersemi Menabur benih saling memperhatikan antar sesama di tanah gersang yang namanya Lem Hia Harus ku perbanyak taburanku, entah berapa yang akan tumbuh dan berapa yang tidak tumbuh, pokoknya ku tabur sebanyak mungkin Tanda petik Sementara itu, setibanya ditangsi Eng Liong langsung mendapatkan tugas lah tergabung dalam sebuah pasukan yang akan mengawal sesuatu ke dalam kota Kau yang mengomandani pasukan itu, kata Komandannya Baiklah, komandan, lakukan dengan waspada Semalam ada yang mencoba merambok kiriman itu tetapi gagal, bahkan dua perambok berhasil ditawan Kiriman itu kepunyaannya Dia bisa marah kalau sampai terusik Mendengar nama General Eng Eng Liong sudah berdebar-debar, ingat Peringatan yang diterimanya pagi tadi Sekarang kebetulan ia ditugasi mengawal sesuatu yang Ada sangkut pautnya dengan General Eng Tiba-tiba muncul suatu pikiran di otak Eng Liong Kalau aku bisa membuat sebuah pahala kecil buat General Eng Barangkali, ancaman terhadapku dan keluargaku dari pihak General Eng bisa dibatalkan Barangkali aku justru bisa mendapat jalan untuk akrab dengannya Dan masa depanku akan cerah Dengan pikiran macam itu semangat Eng Liong pun berkobar-kohar untuk melakukan tugas itu Sebaik-baiknya demi mencari muka kepada General Eng Melangkah gagah memanggul tombak di depan 50 prajuritnya yang berbaris Mereka menuju keluar kota, ke sebuah kampung sesuai petunjuk komandannya Eng Liong langsung memimpin orang-orangnya ke rumah kepala kampungnya Si kepala kampung menyambutnya dan langsung menyerocos menceritakan kedatangan perampok-perampok Semalam Padahal, kiriman dari utara itu untuk General Eng Bayangkan kemarahan Seng General kalau sampai kiriman itu jatuh ke tangan perampok-perampok itu Si kepala kampung yang gendut itu mengakhiri keterangannya Sekarang kami percayakan keamanan pengirimannya sampai ke tempat General Eng kepada Kapten Kapten siapa? Kapten Eng Liong, sahut Eng Liong, dengan bangga Nama keluargaku sama dengan nama Keluarga General Eng Jangan khawatir, kirimannya akan sampai kepada General Eng dengan aman Eng Liong melihat di rumah kepala kampung itu ada puluhan orang bersenjata Sebagian besar dari mereka berbicara dalam logat utara Daerah utara adalah daerah yang sudah diduduki mancu Segala sesuatu yang berasal dari sana selayaknya dicurigai Demikian akal normal Eng Liong Namun saat itu ia sedang butuh cari muka kepada General Eng Demi keamanan keluarganya, maka ia sedikit pun tidak menunjukkan sikap menyelidik terhadap kiriman itu Ia tidak tanya kirimannya apa, siapa pengirimnya dan sebagainya Ia tidak mau tahu soal itu, pokoknya General Eng akan merasa puas kepadanya Dalam hati kecilnya, terasa juga suara hatinya mengusik Bagaimana kalau urusan ini membahayakan negara tapi dihiburnya sendiri dalam hati Apakah orang utara itu pasti? Kaki tangan mancu belum tentu Di wilayah yang sudah Diduduki mancu itu masih ada ribuan patriot bangsa Han yang ingin mengenyahkan mancu Siapa tahu inilah hubungan yang dibuat General Eng dengan para patriot Han di utara Demikianlah Eng Liong membuang pikiran buruk tentang General Eng Menggantinya dengan persangkaan sendiri untuk menenteramkan hatinya sendiri Tak lama kemudian, dua buah gerobak besar yang berisi Kiriman dari utara yang entah apa itu, meninggalkan rumah si kepala kampung menuju ke dalam kota Pengawalannya adalah gabungan antara pasukannya Kapten Eng dengan orang-orang bersenjata berlogat utara itu Selain gerobak-gerobak itu, juga ada dua tawanan yang diikat tangannya Disatukan ke leher dengan papan penjepit bergembok rantai besar Namun kaki mereka tidak dijepit, hanya dirantai Inikah perampok-perampok Yang berani coba-coba merampas milik General Eng Eng Liong menatap kedua tawanan itu Berusaha bersikap galak agar kelihatan Sungguh-sungguh membela General Eng Siapa kalian? Siapa pemimpin gerombolan kalian? Tawanan yang bertubuh kecil dan berwajah mirip tikus Menjawab, namaku Temci Tapi lebih baik tak usah ku sebut nama pemimpinku Kalau ku sebut namanya, kaisar pun bisa terjungkal kaget Wah, hebat pemimpinmu itu Tetapi kalau kebentur General Eng yang hebat dan berkuasa Pastilah pemimpinmu itu akan bertekuk lutut Sahut Eng Liong sambil berharap akan ada yang menyampaikan kata-kata itu kepada General Eng Dan kau, siapa namamu? Namaku Ong Gelem, sahut tawanan yang satu lagi Belak-belakan Tetapi jangan harap kau bisa melacak kawan-kawanku Organisasi kami punya cara-cara untuk Menghindari pelacakan apabila ada anggota yang tertangkap Care ini membuat kalian percuma menangkap kami Meskipun menyiksa kami sampai Mati satu Ong Gelem Ong Gelem Kapten Eng berkomat kamit sendirian Mengulang-ulang nama itu Merasa pernah mendengarnya Tiba-tiba ia ingat bahwa Guigong pernah bercerita kepadanya Bahwa di rumah makan Cheng Sanlo bekerja seorang tenaga kasar bernama Ong Gelem Ingat ini, Eng Leong amat girang Merasa memiliki suatu keterangan yang cukup ada harganya untuk diberikan kepada General Eng Karena itu, Eng Leong dengan sikap bangga kemudian menanyai pemimpin Orang-orang bersenjata dari utara itu, sobat, sudah berhasil kau dapati keterangan tentang Gerombolan perampok ini Orang yang ditanya menggeleng Dan Eng Leong berkata dengan bangga Aku sudah Tetapi akan ku katakan sendiri kepada General Eng Lalu dengan gagah Eng Leong Titik melambaikan tangannya sambil berseru, berangkat Rombongan pun berangkat Sambil melangkah sepanjang jalan Eng Leong terus menyusun dalam benaknya tentang Kata-kata yang akan Dikatakannya di depan General Eng Bagaimana sedapat-dapatnya memikat hati General Tua itu Sehingga ancamannya bisa berubah jadi keuntungan Kadang-kadang terpikir juga pertanyaan di hati Eng Leong Apa isi gerobak-gerobak itu nampaknya cukup berat Sehingga roda gerobak membekas agak dalam di tanah yang keras Namun Eng Leong setiap kali harus menghalau rasa ingin tahu itu Menahan diri untuk tidak bertanya Rasa ingin tahu akan urusan orang-orang di atas bisa menimbulkan bencana Rombongan itu tiba di gedung kediaman General Eng yang megah Disambut seorang pengawal pribadi General Eng yang langsung menjumpai Eng Leong Kapten, kau yang mengawal Eng Leong mengangguk bangga Ya, demi General Eng Bisakah aku berjumpa langsung dengan General Eng? Lebih baik barang-barangnya dimasukkan dulu Tetapi lewat pintu samping Bisa dimaklumi Jalanan di depan rumah General Eng adalah jalan raya yang ramai dengan orang berlalu lalang Agaknya General Eng tidak ingin menimbulkan kecurigaan Banyak orang kalau sampai ada yang melihat kiriman-kiriman besar itu lewat pintu depan Makanya disuruh lewat pintu samping Pintu samping dibuka, kiriman Kiriman digotong masuk di bawah pengawasan ketat dari pengawal-pengawal pribadi General Eng Di bawah pimpinan Tiatobong, ular, besar berkepala besi, Inye Au Kedua tawanan juga digiring masuk ke suatu tempat tertutup di bawah tanah Masih di lingkungan kediaman General Eng Kapten Eng melihat kotak-kotak persegi panjang yang nampak berat Sehingga satu kotak digotong enam orang dengan kayu panjang dan tali-tali Ada empat kotak seperti itu disimpan di suatu tempat di kediaman General Eng Eng Leong ingin bertemu sendiri dengan General Eng Tetapi ia tak melihat General Tua itu ikut menyambut barang kiriman buatnya Maka Eng Leong pun mendekati Inye Au si kepala pengawal pribadi Katanya ramah, bung, aku ingin menghadap General Eng Apa bisa? Inye Au menjawab acuh tak acuh, tidak bisa Eng Leong tidak mundur begitu saja Urusannya bukan sekedar laporan rutin Tetapi ada sesuatu yang penting Sebutkan saja namamu, nanti kulaporkan kepada General bahwa pekerjaanmu cukup baik Dan General akan mencatat pahalamu Tidak nanti pahalamu hilang Bukan, bukan soal pahala Tetapi ada urusan yang benar-benar penting Ingin ku katakan sendiri bahwa aku Bisa berguna baginya Tanda petik Inye Au tetap menggeleng Eng Leong pun Mengiming-imingi, ketahuilah Orang-orang utara yang mengawal kiriman ini tetap belum mengetahui seluk-beluk orang-orang yang mencoba merampok barang kiriman ini Tetapi aku sudah tahu Biarpun sedikit Eng Leong ingin menggunakan sedikit keterangan tentang rumah makan Cheng San Lo dan Penghuni-penghuninya agar bisa mendekati General Eng Keterangan itu harusnya untuk si pengemis bersepatu sandal Namun kini ia menawarkannya untuk pihak General Eng Tanpa mengetahui bahwa pihaknya General Eng dan pihak si pengemis adalah satu kelompok Eng Leong pikir Tak ada salahnya setelah informasinya disampaikan kepada General Eng Nanti dijual lagi kepada si pengemis bersepatu sandal Apalah yang kau ketahui tanya In Ye Au Jawab Eng Leong Aku harus mengatakannya sendiri kepada General Aku harus menyakinkannya bahwa aku berguna baginya LN Ye Au berpikir-pikir sebentar Lalu bertanya Siapa namamu? Agak berdebar-debar Eng Leong menyahut Terus terang Ada sedikit kesalahpahaman dari pihaknya General Eng kepadaku Sehingga ku dengar Aku dan keluarga ku hendak di Di Tanda petik Eng Leong kesulitan dalam kata-katanya Sebab ia tahu pantang menyebut orang-orang Berpangkat macam General Eng sebagai pelaku kejahatan Maka akhirnya dengan agak dekat ia berkata Terus terang Namaku Eng Leong Kapten Eng Leong Pihak General Eng berperasangka kepadaku Dan aku sungguh ingin menghadapnya langsung Untuk menyakinkannya bahwa aku bisa berguna bagi beliau Aku mau menjalankan Perintah apa saja baginya Tanda petik LN Ye Au termasuk orang-orang yang merencanakan pemusnahan Eng Leong Dan isi rumahnya Hanya karena kuatir Rang Shok Sim dan Gui Gong menyebar luaskan cerita tentang penculikan mereka di kediaman General Eng Kemudian usaha membunuh mereka meskipun gagal Pihak General Eng berpendapat bahwa cerita macam itu kalau beredar luas bisa menimbulkan kecurigaan pihak-pihak lain tentang kegiatan rahasia General Eng In Ye Au dan teman-temannya merencanakan membunuh Eng Leong Tapi mereka belum pernah melihat wajah Eng Leong sendiri Sekarang baru LN Ye Au melihatnya Sudah tentu ia takkan membunuh Eng Leong di depan mata banyak orang seperti saat itu In Ye Au juga tertarik tawaran Eng Leong tentang yang diketahuinya tentang penghuni-penghuni rumah Cheng San Lo Juga tentang kesediaan Eng Leong untuk mengabdi kepada General Eng Barangkali memang lebih berguna kalau tenaganya digunakan daripada dibunuh Pikir In Ye Au lalu katanya Kapten Eng, kenapa kau merasa terancam oleh orang-orang pihak kami apakah ada yang memberitahumu bahwa kau hendak dia apa-apakan oleh kami? Eng Leong ragu sejenak Kalau menjawab terus terang berarti mencelakakan orang yang tadi Pagi memberitahunya Kalau tidak menjawab, jelas takkan bisa menyakinkan pihak General Eng Berarti tetap dalam posisi terancam oleh pihak General Eng Akhirnya Eng Leong memutuskan untuk mengorbankan orang tak dikenal itu daripada keluarganya yang jadi korban Katanya, karena ada yang memberitahu Jantung LN Ye Au membara karena tahu ada pengkhianat di antara anak buahnya sendiri, yaitu Yang membocorkan rencana terhadap Eng Leong seisi rumahnya Dalam urusan penuh kerahasiaan tingkat tinggi, seorang musuh dalam selimut seperti itu sungguh membahayakan dan bisa membuat berantakan rencana sehebat apapun Siapa yang memberitahumu tanya LN Ye Au, ingin tahu siapa pengkhianat di pihaknya Karena emosinya, sikap LN Ye Au secara tidak sadar sudah menunjukkan pihaknya memang Punya rencana itu, rencana melenyapkan Eng Leong seisi rumahnya Eng Leong cepat memperbaiki posisinya dalam pembicaraan itu Nampaknya pihakmu memang punya rencana itu kepadaku dan keluargaku Ku harap pembicaraanku dengan General Eng akan menghapus kesalahpahaman itu Ku tanya dan belum kau jawab, siapa yang memberitahumu, katanya kau akan kami bunuh Akanku beritahukan, setelah aku berjumpa General Eng, sahut Eng Leong Licin Diteruskan dalam hati, kalau kau tidak memberi aku kesempatan menemui General Eng Takanku beritahukan pengkhianat di pihakmu, biarlah pihakmu terus dirugikan oleh pengkhianat itu Meskipun tidak dikatakan, In Ye Au tahu akibatnya kalau Eng Leong tidak mau memberitahukan siapa pengkhianat itu Akhirnya LN Ye Au berkata, soal keinginanmu menjumpai General, aku tidak dapat memutuskan sendiri Tunggu di sini sebentar, aku akan bicara dulu dengan General Habis berkata demikian, In Ye Au melangkah meninggalkan Eng Leong Sambil menunggu, Eng Leong mengawasi orang-orang yang bekerja menggotong peti-peti persegi panjang yang nampak sangat berat itu Beberapa saat kemudian, In Ye Au datang kembali General bersedia menemuimu, Eng Leong pun melangkah masuk ke bangunan rumah megah itu, mengikuti In Ye Au Eng Leong menjumpai Sang General sedang duduk santai di sebuah ruangan setengah terbuka yang menghadap sebuah kebun bunga, di bagian tengah rumahnya yang megah dan besar General itu mengenakan jubah sehari-hari yang santai Ia nampak gemuk dan segar, memperlihatkan hidupnya yang nyaman di tahun-tahun terakhir ini tahun-tahun sejak ia bersekutu dengan bangsawan Dao yang amat kuat pengaruhnya itu Eng Leong yang mengenali General Eng karena pernah melihatnya di suatu apa besar, cepat berlutut berkata Saya Eng Leong, berpangkat kapten, mengaturkan hormat sedalam-dalamnya kepada General General Eng hanya mengangguk di kursinya Eng Leong melanjutkan, hari ini saya merasa beroleh keuntungan dan kehormatan besar karena telah berbuat sesuatu bagi General, yaitu mengawal kiriman untuk General Kulakukan sepenuh hati, karena General adalah salah satu pilar kokoh penyangga dinasti Bank Selatan ini Tanda petik Ujung-ujung bibir General Eng sudah bergerak sedikit hampir membentuk senyuman, senang juga mendengar sanjungan Eng Leong Kapten Eng, selama kau mengawal barang-barangku, kau tahu isinya apa tidak? Saya mengabdi sebagai prajurit yang berdisiplin Tugas tetap tugas, dijalankan tanpa bertanya-tanya General Eng Mengangguk-angguk, bagus Kau sudah bertugas dengan baik, jasamu akan dicatat baik-baik Apalagi? Maaf saya sudah mengganggu ketenangan General dengan permintaan saya untuk menghadap sendiri Soalnya, pertama-tama ada hal penting yang perlu General ketahui Yaitu soal orang-orang yang semalam sudah berani mencoba merampas barang itu Orang-orang yang mengawal barang-barang berhasil menangkap dua perampok, tetapi tidak berhasil mengorek keterangan lebih banyak lagi Paling-paling kedua bandit itu mengakui nama mereka, tapi tidak lebih dari itu Lalu kau, General, saya tahu si bandit yang tertangkap yang namanya Ong Gelem itu sehari-harinya bekerja di rumah makan yang namanya Cheng San Lo Saya juga tahu pasti penghuni rumah makan itu jagoan silat semuanya Semalam menjelang dini hari kuintai tempat itu dan ku lihat penghuni-penghuninya pulang entah dari mana Berpakaian ringkas, bawah senjata, pakai kedok, bisa melompati tembok dengan gampang Tempat itu mencurigakan, General, jangan-jangan sarang bandit yang terselubung Sejak pagi sebenarnya General Eng sedang dirundung kekecewaan gara-gara Orang-orangnya tak dapat menyingkap pihak mana yang ingin merampas kirimannya Kini keterangan Kapten Eng itu seperti secawan air di gurun pasir untuk memuaskan kekecewaannya Keruan saja ia langsung menyukai Eng Leong Benarkah kata-katamu? Kalau General menghendaki, aku bisa mengusahakan lebih banyak keterangan lagi Sebab adik iparku dan temannya bekerja di sana tetapi sama sekali tidak bersangkut paut dengan kelompok orang kurang ajar itu Kalau begitu, lakukanlah untukku Ada hadiahnya Tanda petik Sambil tetap berlutut, Eng Leong coba melirik wajah General Eng dan hatinya senang melihat Wajah itu sedang gembira Eng Leong memanfaatkan kesempatan itu untuk menyodorkan kepentingannya sendiri Maaf, General, hadiah itu urusan nomor dua Ada sesuatu yang ingin saya mohon dari General Tanda petik General Eng menjawab ogah-ogahan untuk tahan harga Coba katakan, akan ku pertimbangkan Lalu Eng Leong pun panjang lebar menceritakan soal kelubuan, kekeliruan Tindakan Ang Siok Sim yang tidak sengaja, yang membuat orang-orang General Eng merasa terancam dan ingin memusnahkan Eng Leong seisi rumahnya Eng Leong menjelaskan bahwa segalanya itu hanya akibat kesalahpahaman Ia minta agar ia dan seisi rumahnya jangan dibunuh Disertai janji bahwa ia akan mengendalikan Ang Siok Sim dan Gui Gong Ditambah lagi janji Eng Leong sendiri untuk mengabdi kepada General Eng dengar sepenuh hati Habis mendengar cerita Eng Leong, General Eng menoleh kepada L.N.I.A.O. yang berdiri di samping Dan bertanya, L.N.I.A.O., benar kau rencanakan pembunuhan Kapten Eng seisi rumahnya? Dalam nada pertanyaannya tak terkandung nada menuduh, menyalahkan Tak ada nada yang menimbulkan kesan bahwa tindakan In Y.A.O. itu salah Karena dalam urusan rahasianya itu General Eng dan orang-orangnya sudah Biasa mentumpas siapapun yang kelihatannya membahayaan Dan jawaban In Y.A.O. juga menunjukkan sikap tak bersalah, memang Karena dulu waktu kami culik orang-orang yang namanya Ang Siok Sim dan Gui Gong Ternyata mereka tahu bahwa mereka dibawa ke tempat ini Kami khawatir kalau mereka bercerita kepada orang-orang tentang pengalamannya itu Bayangkan kalau sampai tersebar cerita bahwa orang-orang kita main Culik dan main bunuh, tentu merusak nama baik General Sebelum General Eng menanggapi kata-kata L.N.I.A.O. itu Eng Leong mendahului, segala gerak Geri Ang Siok Sim dan Gui Gong dilakukan dalam keluguannya Dan ketidaktahuan mereka sebagai orang-orang desa yang belum lama di kota Bukan karena kesengajaan Saya berjanji, saya pasti bisa mengendalikan dan mengawasi mereka Kalau perlu sedikit ditakut-takuti General Eng berpikir beberapa saat Rasanya tak ada jeleknya menambah kaki tangan baru untuk memperluas pengaruhnya Akhirnya ia mengangguk dan berkata kepada L.N.I.A.O. Jangan apa-apakan Kapten Eng seisi rumahnya Tanda petik Dilanjutkan kepada Eng Leong, dan kau, Kapten Eng, seperti janjimu sendiri, kendalikan orang-orang seisi rumahmu Ku beri kemurahan sekali ini, tetapi kalau sampai kau langgar janji akan sangat mencelakakan kau dan keluargamu Paham? Dalam sikap berlutut, Eng Leong menyentuh-nyentuhkan jidatnya ke lantai sampai topinya lepas Terima kasih, General, terima kasih Saya dan seisi rumah saya seolah-olah dihidupkan kembali dari kematian oleh kebaikan General Sisa hidupku adalah milik General sekarang, dan saya bersedia Tanda petik Masih banyak sekali kata-kata yang hendak diucapkan Eng Leong saking girangnya Sekiranya General Eng tidak memberinya isyarat untuk diam Kata General itu, hubungan kita harus dirahasiakan, kau sanggup Saya sanggup, General Tanda petik Jangan berkunjung kemari kalau tidak ku undang Baik, General Kemudianen Y.A.O. menagih janji Eng Leong, Kapten Eng, kau sudah berjanji akan menunjukkan siapa pengkhianat itu General Eng tadi sudah diberitahu N.A.O. tentang adanya pengkhianat di antara kaki tangannya sendiri Pengkhianat yang membocorkan rencana N.A.O. untuk menumpas Eng Leong Meski sekarang masalah penumpasan Eng Leong sekeluarga sudah dicabut oleh General Eng, tapi pengkhianat tetap tak dapat dibiarkan Kalau kali ini membocorkan rencana, siapa tahu lain kali mengulangi perbuatannya, bahkan rencana yang lebih gawat Hati Eng Leong berat juga Orang yang dinamai pengkhianat oleh L.A.O. itu berbuat begitu karena sekedar ingin membalas kebaikan Ang Siok Sim, lalu ia mengambil resiko demi menyelamatkan Eng Leong sekeluarga Sekarang tegakah Eng Leong mengorbankannya Hati Eng Leong bergolak, tetapi ia lebih berat akan keselamatan keluarganya daripada keselamatan orang itu Dihiburnya hatinya sendiri, apa boleh buat, memang pilihan berat, tetapi daripada Aku dan keluarga ku terancam di Lam Hia, kalau mau selamat haruslah tega kepada orang lain Tanda petik Maka menjawablah Eng Leong, kata adik iparku, itulah orang yang pernah ditugasi membunuh adik iparku, tapi gagal karena adik iparku ditolong orang berkedok yang entah dari mana datangnya Bahkan orang berkedok itu berhasil hampir membunuh orang-orang yang disuruh membunuh adik iparku, tetapi adik iparku memohonkan ampun dan orang berkedok itu Benar-benar mengampuni orang-orangmu Waktu itu memang ku suruh dua orang Yang mana yang datang ke rumahmu tadi pagi? Eng Leong melukiskan wajah dan potongan tubuh orang itu LNIAO mengangguk-angguk dan menggeram sambil merabar rantai berbola besi di pinggangnya Aku tahu orangnya Aku sendiri akan membereskannya secepatnya meskipun dia masih tergolong keluarga ku General Eng mengangguk setuju, bahkan ia juga setuju INIAO mengucapkan itu di depan Eng Leong supaya Eng Leong tahu akibatnya kalau berhianat Eng Leong memang berkeringat dingin mendengar Seng General dan kaki tangannya itu enak saja memutuskan mati hidup orang lain Tiba-tiba Eng Leong ingat bahwa dirinya juga punya hubungan dengan kelompok orang yang mengaku bernama Jiutong itu Ia khawatir, kalau hubungannya dengan mereka diketahui pihak Jenderal Eng Apakah ia pun akan dianggap pengkhianat dan dienyahkan Tapi kalau mengaku terus terang kepada Jenderal Eng Apakah komplotan Jiutong takkan berbalik memusuhinya kembali Eng Leong Yang terombang ambing dalam pilihan sulit Apostrofe Melihat wajah Eng Leong, L.N.I.Y.A.O bertanya Apalagi yang ingin kau katakan, Kapten? Eng Leong mengambil keputusan, jawabnya, seorang Tak boleh berada di dua perahu, begitu pula aku Terus terang saja, sebelum ini ada kelompok orang-orang yang menghubungiku Mereka juga ingin cari-cari keterangan tentang penghuni-penghuni Cheng San Lo itu Aku ceritakan ini karena aku hanya ingin mengabdi kepada Jenderal, tidak mendua hati Kelompok macam apa yang menghubungimu itu? Pertamanya, seorang lelaki bernama Jiutong Selanjutnya, aku selalu dihubungi seorang pengemis yang sebelah kakinya dan sebelah kaki lainnya bersepatu dan sebelah kaki lainnya bersandal L.N.I.A.O tertawa mendengarnya, Nol, tidak perlu kau pikirkan mereka Kuhargai kejujuranmu, Kapten Mulai sekarang mereka takkan menghubungimu lagi Dari kediaman Jenderal Eng, Eng Leong lebih dulu mengembalikan pasukannya ke Tangsi Lalu melangkah menjemput keluarganya yang dititipkan ke saudara sepupunya, si Juragan Tau Sambil melangkah, dalam hatinya bercampur aduk rasa senang, sedih dan gentar juga Senang bahwa ia dan keluarganya bebas dari ancaman Jenderal Eng dan kaki tangannya Sedih bahwa kebebasannya itu harus mengorbankan si penghianat itu Dan gentar kalau-kalau di kemudian hari ia sampai mengalami nasib seperti penghianat itu Sebaiknya Ang Syok Sim tidak usah ku beritahu urusan ini Perasaannya terlalu halus untuk urusan-urusan macam ini Tanda petik Seisi rumah yang Leong bangun pagi dan dengan rasa lega, semalam mereka sudah tidur kembali di rumah sendiri Di rumah Juragan Tau itu mereka tidak betah melihat muka tak ramah dari sinyonya rumah Pagi itu, Gui Gong berlatih seperti biasanya, namun sambil banyak menggerutu, keparat, Juragan Lai itu tidak bertanggung jawab Entah kenapa ia minggat begitu saja Sedang gajiku belum dibayar Mungkin ia banyak hutang lalu didatangi yang empunya piutang, makanya kabur tanpa pamit Tanda petik Ang Syok Sim yang sedang menimba sumur itu pun menyahut Jangan begitu, Agong Yang penting ialah keselamatan mereka Kita akan cari mereka, atau kita cari pekerjaan lain saja Sebelum Ang Syok Sim menyahut, Eng Leong yang juga Sedang di halaman belakang itu sudah menukas duluan Lebih baik cari mereka Tidak enak ganti pekerjaan kalau sudah terlanjur akrab dengan Teman-teman sekerja yang lama Sebenarnya alasan Eng Leong bukan itu Melainkan setelah ia tahu bahwa kelompok penghuni Cheng Sanlo itu ternyata sebuah kelompok yang mencoba merampas barang kiriman General Eng Maka Eng Leong ingin tahu lebih banyak tentang kelompok itu, demi majikan Barunya, General Eng Kalau tidak ketemu tanya Gui Gong Tanya-tanya ke sana kemari Pasti ada setitik petunjuk di mana mereka dorong Eng Leong Eh, Syok Sim, kau ingin mencari mereka atau tidak? Tidak hari ini, sahutang Syok Sim sambil terus menimba Hari ini aku janji untuk memikinkan kereta-keretaan dan prajurit-prajuritan Eng Leong tidak berkata Apa-apa lagi, ia memang tahu kalau Wang Syok Sim sudah berjanji kepada anak-anak dari kakak perempuannya untuk membuatkan mainan-mainan itu Tanya Eng Leong kemudian kepada Gui Gong, kau bagaimana hari ini tidak pergi kemana-mana? Rencanaku mau jalan-jalan Sumpek di rumah Jangan sampai kesasar lo Lam Hia bukan sebuah kampung Tanda petik Uh, memangnya aku anak kecil? Usai membersihkan diri dan sarapan, Eng Leong berangkat ke tangsi seperti biasanya Sedang Gui Gong terus mengeloyor keluar rumah Sedangkan Eng Syok Sim sibuk di rumah, dengan pisau, gergaji, dan pasak-pasaknya untuk membuatkan mainan Keponakan-keponakannya Dalam hal mengukir kayu, ia memang agak berbakat Bahkan Eng Syok Sim semalam sempat berpikir, kalau ia tidak dapat meneruskan kerjanya di Cheng San Lo karena hilangnya Juragan Lai, Bibi Mo dan lain-lainnya Ia siap cari nafkah dengan mainan Kanak-kanak dari kayu Menjelang tengah hari, beberapa boneka prajurit dari kayu sudah dapat diselesaikan Dan anak-anak Eng Leong dengan gembira Memain-mainkannya Tetapi Seng Paman masih harus Menyelesaikan kereta-keretaan yang dijanjikannya Melihat Keponakan-keponakannya senang, Eng Syok Sim ikut senang pula dan makin bersemangat bekerja Tiba-tiba dari luar pagar halaman yang rendah, terdengar suara seorang gadis Numpang tanya, apakah di sini rumah kakak Sim nama lengkapnya Eng Syok Sim? Eng Syok Sim mengangkat Matanya dan heran melihat seorang gadis yang sama sekali belum dikenalnya berdiri di luar pagar Eng Syok Sim menaruh alat-alatnya lalu bangkit sambil menepuk-nepuk serutan-serutan kayu yang menempel di pakaiannya Sambil melangkah ke pagar, ia menyahut Aku Eng Syok Sim Nona siapa? Eng Syok Sim sempat memperhatikan gadis itu usianya kira-kira 17-18 tahun Bertubuh ramping padat, kulitnya agak gelap seperti gadis-gadis provinsi Hun Lem Mukanya berbentuk bulat telur dan matanya lebar serta indah Secara keseluruhan, gadis ini manis Dipandangi begitu oleh Eng Syok Sim, gadis itu kikuk juga Lalu katanya Cuan Eng, barangkali Tanda petik Loh, tadi sudah betul memanggilku kakak Sim kok sekarang jadi tuan-tuan macam apa aku ini apa aku berpotongan tuan besar Gadis itu menunduk menyembunyikan senyumnya dan Eng Syok Sim agak berdebar juga melihatnya Kata gadis itu kemudian katanya, kakak Sim, kakak belum mengenalku, tetapi pasti sudah mengenal ibuku Ibuku adalah tukang masak di restoran Cheng San Lo 0000, jadi Nona ini anaknya Bibi Mo titik Benar Namaku Mogiyo Un Tanda petik Kebetulan aku bertemu denganmu, adik Lin eh, boleh kupanggil adik Lin sebab ibumu pun kupanggil Bibi Kalau mau ya boleh saja Tanda petik Kemana ibumu, Juragan Lai, kakak Lem dan kakak Kit kenapa semuanya amblas begitu saja dan rumah makan ditinggal begitu saja Tidak apa-apa, kakak Sim Mereka semua akan kembali lagi kalau sudah aman, tiba-tiba gadis itu menghentikan Bicaranya secara mendadak, merasa telah mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya Tetapi Eng Syok Sim sudah terlanjur menangkap kata-kata gadis itu Kalau sudah aman-aman dari apa-apakah ada yang mengancam Juragan Lai dan lain-lain Si gadis menghindari pertanyaan bertubi-tubi itu dengan mengeluarkan dua buah kantong kecil dari saku baju luarnya yang longgar dan tebal itu Kantong-kantong yang isinya Terdengar gemerincing Katanya sambil menyodorkan Kantong-kantong itu, aku disuruh paman Lai untuk menyampaikan ini untuk kakak dan seorang lagi bernama Gui Gong Ini gaji kalian berdua bulan ini, juga bulan depan, sekiranya rumah makan belum bisa buka Paman Lai tahu kalian mengandalkan gaji ini untuk hidup kalian, makanya diakirimkan meskipun restorannya sedang tutup Eng Syok Sim menerima kedua kantong uang itu tanpa sungkan-sungkan atau basa-basi, karena memang butuh Tanyanya, uang memang kami butuhkan, tetapi aku juga ingin tahu apakah Juragan Lai, BBM Nol dan lain-lainnya selamat? Legakan hati kakak Mereka selamat Habis itu Mogiyoi In meninggalkan Eng Syok Sim Setelah pertemuannya dengan Mogiyoi In, kerja Eng Syok Sim Dalam membuat mainan bagi keponakan-keponakannya jadi kurang berkonsentrasi, sering ia meraut kayu sambil melamun, akibatnya dua kali jarinya teriris pisau dan harus dibalut oleh kakak perempuannya Sementara itu, Gui Gong yang sedang berjalan-jalan menghilangkan kesal hatinya, ketika lewat sebuah jalan besar tiba-tiba melihat suatu kegiatan yang lain dari yang lain terjadi di depan sana Ada banyak orang sedang berkerumun, agaknya sedang membaca suatu Tulisan yang ditempelkan di dinding Iseng saja Gui Gong ikut berkerumun dan membaca pengumuman di dinding itu Biarpun hanya belajar di sekolah desa, Gui Gong dapat membaca pengumuman itu dan memahami artinya Apalagi agaknya pengumuman yang ditempelkan itu dibuat dengan gaya bahasa yang sesederhana mungkin Isinya ialah, sebuah sekolah silat Tia Chiang Bu Siao, sekolah silat tapak besi, mengundang pendaftaran Murid baru, disertai tanggal dan tempatnya titik Gui Gong yang kebetulan sedang kesal karena sadar dilemhia ini yang lemah jadi mangsa yang kuat Dan kebetulan Gui Gong sendiri sedang tidak puas karena dilatih Eng Leong yang jurusnya Begitu-begitu saja, keruan jadi tertarik Lebih tertarik lagi ketika ia mendengar percakapan orang-orang di sekitarnya Mengomentari pendaftaran itu Seorang lelaki setengah baya yang nampak sangat sederhana, menarik nafas, katanya kepada orang sebayanya di sebelahnya Sayang sekali, anak laki-lakiku berbadan kurang sehat Seandainya ia sehat, pastiku suruh mendaftarkan diri, agar masa depan keluarga kami bisa berubah, tidak sengsara Terus-terusan Tanda petik Bukankah itu adalah ibu kepangeranannya pangeran? Orang di sebelahnya Menjawab, memangnya kalau belajar silap di sini Nasibnya bisa berubah paling-palingnya jadi pintar berkelahi Mana bisa mendapat masa depan cemerlang Segala kalau mau mendapat masa depan cemerlang, suruh anakmu melamar jadi pegawai kerajaan atau masuk tentara Lelaki pertama tadi membantah, justru kalau jadi pegawai kerajaan atau tentara, bisa-bisa seumur hidup berpangkat rendah terus kalau tidak punya uang untuk menyogok atasan Kalau masuk sekolah silat ini, masa depan terbentang cemerlang, kalau beruntung Apa iya? Benar Ada bekas orang sekampungku masuk ke sekolah silat ini, dan dia mendapat jalan menjadi orang penting Sekarang dia jadi orang terhormat di Syaohin Tanda petik Syaohin bukankah itu adalah ibu kota wilayah kepangeranannya Pangeran Lueng? Dimanapun, pokoknya nasibnya berubah Kalau tidak, sampai mati dia hanya akan menggembala kerbau seperti bapaknya dan leluhurnya Turun temurun, kok bisa begitu ya kau tahu siapa pemilik sekolah silat ini? Siapa? Penasehat Agung Kaisar, Paduka Lempeng Hai Oh oh oh, pantas Jadi sekolah ini merupakan tempat penggembelangan Yang terlihat bersungguh-sungguh dan berbakat akan ditolong, diangkat, dipromosikan jabatan-jabatan tertentu Wah, enak ya jadi sekolah ini seolah-olah jalan bebas hambatan ke jabatan-jabatan tinggi ya Entah percakapan kedua orang itu disengaja dilakukan di tengah orang berkerumun itu Entah tak sengaja, yang jelas percakapan itu sudah Membangkitkan minat banyak orang untuk mendaftar masuk perguruan itu Termasuk Guigong yang ingin berpindah dari posisi orang lemah ke orang kuat Dari posisi diinjak, ke posisi yang tidak diinjak, syukur-syukur malah bisa ikut menginjak Ternyata pembangkitan minat tidak berlangsung sampai di situ saja, masih ada lanjutannya Pintu gerbang besar yang bergambar telapak tangan besar berwarna hitam itu tiba-tiba dibuka, lalu kerumunan Orang-orang itu seperti air mengalir ke tempat rendah, bergerak memasuki pintu itu Guigong yang berada di tengah kerumunan itu pun Terdorong-dorong searah dengan arus manusia itu Guigong agak takut, ingat pengalaman pahitnya ketika diusir dari rumah General Eng dulu Di tengah desakan, orang-orang, ia bertanya kepada seseorang di sebelahnya Eh, eh, bung, ada apa ini? Orang itu menjawab, kita akan melihat demonstrasi silat gratis Oleh murid-murid Tia Chiang Busiau Diadakan tiap tahun menjelang penerimaan Murid-murid baru, terbuka untuk umum Guigong pun lega, maka ia ikuti saja orang-orang itu memasuki halaman depan gedung latihan Tia Chiang Busiau itu Orang yang datang menonton ternyata membeludak Tua muda, lelaki perempuan, anak-anak kecil yang minta duduk di punda orang dewasa supaya bisa melihat Di tengah halaman luas ada panggung tidak permanen dari balok-balok dan papan-papan Di sekitar panggung penuh bendera-bendera bergambar telapak tangan hitam, lambang perguruan itu Ketika deretan murid-murid berseragam berderet naik ke panggung, orang-orang pun bersorak-sorak, ada yang bersuit segala Tanpa banyak omong, para penonton menyaksikan demonstrasi tahunan itu Mereka melihat pameran kekuatan tangan yang mematahkan tumpukan batu, kekuatan kaki, menendang hancur sasaran yang dipasang lebih dari 2 meter tingginya Biarpun perguruannya bernama telapak besi ternyata yang didemonstrasikan bukan cuma keampuhan telapak tangan, tetapi juga kerasnya tulang kering, bahkan juga jidat Penonton disegui adegan kepala diketruk dengan lempengan batu tetapi malah lempengan batunya yang patah, perut diinjak-injak, punggung Dihantam pentung besi dan sebagainya Lalu ada peragaan jurus tangan kosong maupun senjata, bermain sendiri maupun serang-menyerang berpasangan Tiap kali tepuk tangan penonton bergemuruh Ketika hari hampir sore, barulah peragaan selesai Penonton bubar membawa kesan kagum, apalagi kalau ada yang kenal dengan salah satu pelaku peragaan tadi Guigong melangkah kembali ke kediaman Eng Leong, membawa Sebuah tekat dalam hati, melalui perguruan itu ia akan jadi orang yang tidak lagi diinjak-injak Ketika Eng Leong sudah pulang dari tangsi dan seisi rumah itu duduk di ruang makan Guigong benar-benar menguasai seluruh pembicaraan dengan bercerita menggebu-gebu tentang demonstrasi di perguruan telapak besi itu dan tentang Cita-cita gemilangnya di masa depan Suaranya tidak mau kalah keras dengan suara anak-anak Eng Leong yang sedang sibuk dengan Mainan-mainan baru buatan paman mereka Maka ruangan itu jadi bising oleh suara-suara Setelah suara-suara agak tenang, Eng Syok Sim mengeluarkan kantong uang dari Mogiyoi In tadi Ditaruh di meja dan berkata Agong, ini gajimu bulan ini dan bulan depan dari Ceng San Lau Sejak pikirannya penuh soal masa depan Cemerlang, Guigong sudah lupa soal Ceng San Lau, kini tiba-tiba disoneri gaji dua bulan, ya Langsung meraupnya dan tertawa, haha, memang beruntung aku hari ini Tetapi kelakalau sudah digembleng di sekolah yang hebat itu, maaf, aku takkan bisa lagi bekerja sebagai tukang cuci piring di Ceng San Lau Sampaikan kata-kataku kepada Juragan Lai Ang Syok Sim geleng-geleng kepala sambil berkata Lagakmu, Agong, seakan sudah pasti memperoleh yang kau inginkan Sementara itu, Eng Leong tertarik melihat Ang Syok Sim ternyata mendapat hubungan kembali dengan Ceng San Iau Tanyanya kepada adik iparnya itu, Syok Sim, bagaimana bisa kau peroleh gaji Ceng San Lau Sebagai kaki tangan Jenderal Leng, Eng Leong ditugasi terutama mengawasi penghuni-penghuni Ceng San Lau, apalagi setelah diketahui bahwa salah seorang perampok, yaitu Ang Gelem, sehari-harinya bekerja di Ceng San Lau Ketika penghuni-penghuni Ceng San Lau menghilang begitu saja, Eng Leong seakan kehilangan sasaran Tak terduga kini ia seakan kembali menemukan petunjuk Tanpa menyadari niat tersembunyi dari kakak iparnya, Ang Syok Sim menjawab Tadi ada yang mengantarkan kemari Puteri bibi Mo Si Juru Masak, namanya Mo Giok Lin Di mana sekarang penghuni-penghuni? Ceng San Lau tanya Eng Leong Bernafsu Tidak ku tanyakan Bagiku, aku sudah lega mendengar Orang-orang baik itu selamat, tak kurang suatu apapun Ah ah ah, Eng Leong menepuk pahanya sendiri dengan rasa kecewa Harusnya kau tanya gadis itu, sehingga kita tahu di mana mereka Tanda petik Buat apa? Pertanyaan Ang Syok Sim itu seakan menyodok ulu hati Eng Leong Mengingatkan Seng Kapten bahwa dalam mencari tahu soal penghuni Ceng San Lau itu ia tidak boleh kelihatan terlalu bernafsu, bisa menimbulkan kecurigaan Maka ia lalu menenangkan sikapnya dan menurunkan suaranya Katanya dengan lagak sesantai mungkin Aku setuju dengan Syok Sim, lega bahwa mereka selamat Itu yang penting Tapi kalau tahu mereka di mana, kan lebih baik Metu Ang Syok Sim seperti menerawang jauh, katanya Setengah melamun, aku pun ingin tahu di mana mereka Tanda petik Waktu berbicara begitu, yang terbayang adalah Moggy Yoklin Sementara itu, di kediaman General Eng, di ruang bawah tanah, Ong Gelam dan Temci dirantai di tembok Mereka berdua sudah siap menjalani siksaan berat, namun anehnya siksaan berat yang Ditunggu-tunggu itu malah tidak datang-datang Mereka memang dicambuk dua-tiga kali, habis itu tidak lagi, sehingga mereka Sendiri heran Ketika sendirian berdua saja, Ong Gelam mengutarakan rasa herannya Kakak Tem, menurut kakak, apa yang kita alami selama ditawan ini ganjil apa tidak? Aku juga merasa begitu, saudara Ong Sejak kita ditangkap, harusnya kita disiksa sekejam-kejamnya untuk mengorek keterangan Sebanyak-banyaknya dari kita Tetapi nyatanya tidak Kita memang dicambuk sedikit, tetapi Tidak terlalu menyiksa, dan kita baru mengakui nama kita masing-masing Mereka sudah berhenti mencambuk Sampai sekarang mereka tahu hanya nama kita, tidak lebih Dan mereka kelihatannya kok tidak ingin tahu lebih banyak lagi Tanda petik Kakak Tem punya dugaan ada apa dibalik semua ini? Belum mampu menemukan dugaan apapun SSST, ada orang datang Memang terdengar Langkah-langkah di lorong batu di luar sel itu, namun tidak sampai ke sel itu Terdengar dua orang berbicara Kedua tawanan itu akan diapakan tanya seorang yang berlegat setempat Jawabannya berlegat utara, mereka tidak berguna lagi Nanti malam bunuh saja mereka, buang mayatnya Kedua orang yang berbicara itu tidak kelihatan orangnya oleh Tem Chi dan Ong Gai Lem Mereka hanya bisa membedakan yang satu berlegat selatan, yang lain berlegat utara Kedua tawanan itu juga tetap tenang Meskipun mendengar bahwa nanti malam mereka akan dibunuh Terdengar pertanyaan si logat selatan Tidak perlukah kita siksa mereka agar kita tahu siapa yang memperalat mereka, dan jaringan mereka? Buang-buang waktu saja, sahut si logat utara Kita Sederhanakan saya urusan kita Yang penting, rencana militer kita tetap aman, tetap tersembunyi, habis perkara Tadi ketika mendengar diri mereka berdua akan dibunuh Tem Chi dan Ong Gai Lem tenang-tenang saja, malah masih bisa saling cengengesan Tapi kini begitu mendengar si logat utara bicara tentang suatu rencana militer Maka Tem Chi dan Ong Gai Lem pun tak bisa lagi cengengesan Rencana militer pihak mana ditujukan kepada pihak mana buat Tem Chi dan Ong Gai Lem Mati hidup diri mereka sendiri tidak diambil pusing Tapi jatuh bangunnya negeri bangsa Han adalah urusan amat penting Jauh lebih penting dari mati hidup sendiri Karena itulah Tem Chi dan Ong Gai Lem kini jadi gelisah Mereka kini ingin hidup, ingin membongkar rencana militer macam apa itu Dan apakah membahayakan tanah air Rencana militer tertulis itu sudah kamu simpan terdengar pertanyaan si logat utara Sudah? Rapi? Benar-benar aman? Kenapa bukan Jenderal Eng saja yang menyimpannya? Ku serahkan kepadamu, karena Jenderal itu sudah agak pikun Berbahaya kalau diserahi sesuatu yang amat penting, bisa berantakan semua Tanda petik Lalu langkah-langkah kaki itu menjauh Tem Chi dan Ong Gai Lem berpandangan sejenak Sama-sama menarik nafas Lalu berkatalah Tem Chi Jadi itulah jawabannya kenapa mereka tidak menyiksa kita Buat apa menyiksa calon mayat? Mereka tidak ingin keterangan lebih banyak tentang kelompok kita Mereka hanya ingin rencana mereka aman Pasti sebuah rencana yang amat penting Mereka tadi menyebut-nyebut Rencana militer Rencana militer siapa dan ditujukan ke pihak siapa? Entah Satu hal kita tahu Kita tidak boleh mati di sini Kita harus lolos dan memberi tahu teman-teman kita tentang yang kita dengar tadi Ya, dapatkah kau melepaskan diri? Gelang rantainya erat sekali Tetapi temboknya agak keropos karena air dan lumut yang meresapinya Kukira bisa meski Kita harus membawa rantai ini kabur di tangan kita Tunggu sampai malam Sebelum malam tiba Kedua tawanan itu masih dijemuk beberapa kali oleh Penjaga-penjaga Ketika pengawasan penjaga mulai kendor Tem Chi dan Ong Gela mulai berusaha mencabut rantai yang ditanam di tembok itu Sebentar ditarik Sebentar digoyang-goyang Dan seperti yang mereka duga Ternyata akhirnya mereka berhasil Mencabut rantai itu dari tembok sebelum diketahui penjaga Mereka lalu mengendap keluar Ternyata di ujung lorong bawah tanah hanya ada satu penjaga yang mudah mereka bereskan Lalu mereka pun kabur setelah memanjat dinding Mereka tidak sadar bahwa pelarian mereka diawasi dua pasang metu yang tajam Yang seorang berusia 45 tahun Kurus, kecil, agak bungkuk Memakai topi bulu yang ada penutup kupinya Seperti orang-orang utara Satu lagi bertubuh sedang Matanya seperti burung elang dan hidungnya seperti paruh burung Lha merangkapi pakaiannya dengan jaket panjang bulu binatang Dan danan orang utara pula Dan mereka pun sama-sama bicara logat utara Meskipun pelan-pelan agar tidak terdengar siapapun Mereka sudah lolos Komentar si kecil sambil tersenyum menatap Temci dan Onggelem dari tempat tersembunyi Pasti mereka sudah mendengar percakapanmu tadi siang Dan kini mereka akan menjumpai teman-teman mereka untuk menyampaikan yang mereka dengar itu Hihihi Si metu elang ikut terkekeh Pujinya, siasatmu benar-benar cemerlang Komandan Ngo Tak percuma kunsu, penasehat militer Semakin banyak mempercayakan tugas-tugas di selatan ini kepadamu Si kurus kecil senang juga dipuji Dengan begini, dua sasaran bisa tercapai sekaligus Pertama, memancing keluar Helian Kong dari tempat persembunyiannya Dia pasti akan muncul kalau negerinya terancam bahaya Panglimani pernah bilang kepadaku Rencana militer sehebat apapun masih ada kelemahannya Kalau masih belum memperhitungkan Helian Kong Biarpun Helian Kong tidak punya jabatan apa-apa di kerajaan selatan yang rapuh ini Helian Kong baru bisa dihitung kalau kita tahu di mana dia sekarang Seberapa kekuatannya, dan bagaimana Titik posisinya terhadap kekuatan-kekuatan di selatan yang tidak kompak ini Nah, berita tentang rencana militer tadi mudah-mudahan Titik memancing Helian Kong keluar dari persembunyiannya Panglimani kelihatannya jauh lebih cermat dari Panglima Toh yang digantikannya, ya? Panglima Toh sebenarnya juga seorang yang berotak cemerlang Tetapi pembantaian yang dilakukannya di Yang Ciu dan Keteng terhadap penduduk sipil telah mengusarkan Dewan Istana Keliru besar kalau kita sampai membangkitkan amarah bangsa Han Karena bangsa Han berjumlah jauh lebih banyak dari bangsa kita Harusnya dirangkul dan dibodohi? Si Matthew Helang menahan tertawanya Untunglah kejadian nih Yang Ciu dan Keteng itu berangsur-angsur sudah dilupakan Karena sikap jenderal nih yang tepat terhadap bangsa Han di utara Bahkan sudah banyak orang Han masuk menjadi tentara kita Komandan Ngo, boleh aku tahu sasaran kedua dalam operasi kita ini? Orang-orang selatan ini takkan mau percaya kalau misalnya diberituh kita takkan menyerbu ke selatan Mereka akan lebih percaya seandainya diberitahu Bahwa matahari terbit di barat dan tenggelam di timur Nah, kita pancing perhatian mereka ke arah yang keliru melalui keterangan-keterangan palsu yang seakan-akan bocor dari pihak kita Dan kita menyerang dalam suatu rencana yang jauh dari perkiraan mereka Hehehe Tetapi yang bakalan pusing adalah Jenderal Eng Di Lam Hia ini pastilah dia bakal dicurigai oleh banyak pihak Kediamannya ini barangkali juga akan sering digerayangi orang Karena dikira menyimpan rencana militer kita Biar saya jantungnya berpacu lebih kencang sedikit Keduanya tertawa Titik Gui Gong bangun lebih dini dari biasanya Lalu mulai berlatih jauh lebih bersemangat dari biasanya Dibayangkannya sendiri ia memakai seragam Siswa perguruan telapak besi Dan ribuan penonton sedang menatap kagum ke arahnya sambil bertepuk tangan meriah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!